Kalau tidak salah ini kisah beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi, tolong teman-teman jangan dianggap saya sedang bicara tentang individu anda atau tentang kota anda, bukan. Kita bicara ini bumi Allah semua dan kita tarik contoh-contoh yang terdekat. Saya pernah waktu sementara nyusun, waktu saya dulu masih S3, saya pernah dapat juga beasiswa, bukan beasiswa, penawaran untuk masuk ke UIN di Jogja. Ini kurang lebih kisah di atas 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Pada saat itu ada penawaran dan saya coba mendaftar, nama saya dipanggil. Saya berangkat dari Makassar naik pesawat ke sana. Subhanallah, pas tiba di kampus UIN di Jogja, begitu tiba di sana. Pada saat saya tiba, saya temukan menghadap ke pasir sarjananya. Kata mereka, sudah tidak bisa pak, tesnya sudah dimulai kemarin. Loh kok bisa, suratnya hari ini, saya datang kemarin, suratnya masih ada. Tiba-tiba dimajukan, kok saya tidak diberitain, intinya tidak jadi ikut. Saya coba mengikut tes sendiri, tidak bisa. Sampai saya temuin rektornya, datang rektornya ketemu. Pak, saya dapat surat panggilan lho pak. Dia lihat saya, ini berjenggot nih. Ini lain alamnya. Yang diperhatikan wajah saya, serius, dilihat jenggotnya. Kemudian dia bilang, kayaknya anda memang tidak cocok pula di sini. Baiklah, saya sudah faham isyaratnya. Mungkin memang, karena teman-teman di UIN ini sekarang banyak didominasi oleh liberal. Ini pasti pembanta liberal nih. Jenggot itu dianggap pembanta liberal. Baiklah, liberal kena menganggap lintas agama bisa, nikah, lintas agama bisa, kemudian semua agama sama. Orang berbuat kebaikan, semua bisa masuk surga. Itu luar biasa. Kalau gitu kita jadi agama, cari agama yang paling gampang. Apalagi Nasrani nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Enak, tidak usah jadi muslim. Itu teman-teman liberal suruh jadi agama, cari agama yang paling gampang. Jangan anda bawa Islam. Karena kalau anda tidak bawa Islam, kita bebas. Tidak ada yang tegur, silahkan. Tapi kalau bawa Islam, pastilah ditegur, tidak mungkin. Baiklah. Saya telepon salah satu teman saya, saya ingat di Jogja, Tamatan Madinah. Sama-sama saya satu kelas dulu. Beliau sekarang dosen di UGM. Dan Masya Allah kalau saya tidak salah, sekarang juga sudah nyelesaikan S3. Pada saat itu saya telepon. Kemudian beliau bilang, oh Antum di mana? Oh ya lagi di Jogja. Ah, hal-hal-hal. Baik, saya jemput ya. Baik, ketemu lah. Di bonceng pakai motor. Terus di motor itu dia tanya, tujuan Antum datang ke sini apa? Saya ceritain. Saya dapat panggilan untuk sekolah S3. Oh, lanjutin di sini. Terus bagaimana? Ada ceritanya unik akhir. Tidak jadi saya diterima. Katanya tes saya dibajukan satu hari. Padahal suratnya hari ini. Saya sudah coba korbanin, datang on time tapi tidak bisa. Terus tiba-tiba dia bilang kalimat. Ini teman kebetulan lahir di Jogja, orang asli Jogja. Dia bilang sama saya, Alhamdulillah Antum tidak jadi masuk. Kenapa? Ini kampus UIN di Jogja ini. Ini UIN yang paling terparah di Indonesia. Pemahaman liberalnya luar biasa. Sampai pada tingkat kalau ada anak-anak mahasiswa yang sholat. Anak muslim sholat, dia wolok-olok sama temannya. Kamu masih sholat ya, kesian. Kalau mereka mau belajar agama Nasrani, datangkan pastor atau pendeta. Belajar di halaman UIN itu. Dianggap kita harus belajar dari sumbernya langsung. Subhanallah. Anda tidak butuh baca Injil. Tidak butuh. Tidak butuh belajar dari pendeta. Belajar dari ustadz dan kiayah saja belum habis-habis ilmunya. Baca Quran saja kita masih banyak belum difaham. Terus mau baca Injil dari mana? Tapi itu yang terjadi. Baiklah. Dia cerita lalu kemudian kelanjutan. Saya sempat diskusi panjang lebar, makan siang sama beliau. Bicara masalah Jogja. Terus saya sempat terlintas. Karena saya tulis-tulisan ini, saya bilang. Akhi, saya dengar ini Jogja sering ada gempa. Langganan itu. Bukan gitu. Sering gempa. Gempanya sekarang-awak satu kecamatan habis. Ini apa sebabnya? Ada dosa apa Antum di sini? Jawaban dia, ini orang asli Jogja yang bahasa dengan saya. Dan salah satu ikhwa yang saya percaya karena ustadz. Dia bilang, kalau Antum belum tahu benar. Di sini itu ada banyak pelanggaran agama yang mungkin orang sudah anggap biasa. Seperti, sudah biasa di sini. Kalau satu rumah itu ada berapa agama? Ayahnya Nasrani misalnya. Ibunya Muslim. Anaknya Buddha. Biasa. Baik, Muslimah. Suaminya Nasrani. Zinah ini. Lahir anak, Buddha. Wajar. Wajar. Jalurnya salah. Ternyata ini banyak terjadi nih. Kemana-mana. Masya Allah. Belum selesai. Udah bertanya semua. Tenang, tenang. Materinya masih panjang. Maka dia bilang, di sini sudah biasa tuh. Berarti, dalam satu rumah di teman-teman di Jogja. Semoga Allah berikan hidayah. Bagi Muslim tidak masalah kalau satu berapa agama. Ini sudah pelanggaran agama nih. Ini berbahaya. Nggak boleh orang biarin anaknya murtad. Istrinya Muslimah. Suaminya kafir. Hukum syariah nggak boleh. Apalagi ya, akhi. Kalau antum lihat. Hasil survei internasional. Setelah kota-kota di Amerika. Yang datang free sex terbesar di Asia. Mengalahkan Thailand bahkan. Kota Jogja. Masa sih, akhi. Iya. Coba antum cek. Itu luar biasa. Bagi mahasiswa sudah biasa. Gonta ganti pasangan. Hamil. Orang yang gugurin itu sudah biasa. Katanya kota pelajar. Tapi zina biasa. Merata. Dan ada sekian banyak hal yang disebutkan sama dia gitu. Saya bilang cukup bahasa. Saya sudah tahu. Satu saja dari sekian dosa yang antum sebut ini. Sudah cukup mendatangkan musibah-musibah. Dan subhanallah sama saya teori. Saya tanya. Setelah gempa besar ini. Sebelumnya ada gempa-gempa kecil nggak? Ada. Ada. Kecil-kecil dulu letupannya. Nggak mau sadar? Sekalian yang besar. Kan begitu. Ada yang lebih parah. Apa itu? Kadang-kadang ada sapi yang dianggap sapi apalah ya. Sapi suci. Yang ini, yang itu disimpan di tempat khusus. Dan segala macam. Subhanallah. Yang jauh dari agama Islam itu sendiri. Ringkasnya teman-teman sekalian. Dosa-dosa ini. Walaupun anda seorang muslim. Merata. Datangkan musibah merata. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih.